dan ruang saham, di hari terakhir tahun 2021 ini kita akan persiapkan untuk tahun depan. Jadi memang tim daerah ruang saham baru ini sudah siapin apa sih yang harus kita perhatikan secara global, secara domestik atau Indonesia, apa sih yang harus kita persiapkan sampai dengan ke IHSG, teman-teman. Nah jadi nanti dari sesi ini akan dimulai dari tim daerah ruang saham yaitu ada ke Rio, kemudian ke Alec, baru saya yang akan lebih menjelaskan di bagian analisa teknikal dari IHSG dan beberapa emiten yang memang cukup menarik buat teman-teman pantau di tahun 2021. Nah buat teman-teman mungkin bisa infoin ke temannya juga untuk join di Zoom link ini karena memang masih 95 orang, jadi kalau memang sudah 100 pasti kita akan langsung start. Nah pasti teman-teman beberapa hari ini bisa dibilang beberapa akhir-akhir minggu ini IHSG cukup cenderung volatile dan memang banyak saham-saham yang jatuh, kemudian banyak juga yang rebound. Nah teman-teman harus benar-benar bisa yang namanya manfaatkan momen-momen ini untuk cari saham-saham yang berpotensi, saham-saham yang memang menunjukkan dia lagi diskon, dia lagi diskon, dan teman-teman harus jangan terlalu panik, tapi juga jangan FOMO. Karena di posisi market yang cenderung tidak stabil, biasanya saham-saham yang tidak liquid atau bisa kita bilang gorengan itu malah naik panggung teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di top 20 volume kemarin, bukan kemarin ya, bahkan 1 minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, itu sudah mulai didominasi oleh para saham-saham gorengan. Cuma beberapa saham yang liquid seperti PTPP, kemudian Antam, yang memang lagi perform. Oke, nah teman-teman, untuk suaranya sudah masuk jelas ya. Mungkin bisa di komen di kolom chat zoom, komen yang sudah jelas. Karena sudah 100 orang dan kita akan start habis ini. Oke, thank you Oja. Nah, jadi kita langsung persilahkan ke Rio dari Ruang Saham yang akan mempresentasikan market secara global dulu untuk Outlook 2021. Oke, selamat pagi semua. Thank you udah join. Kenalin aku Rio dari tim invest-nya Ruang Saham. Hari ini aku mau share sedikit tentang outlook market secara global, tapi dalam hal ini gimana implikasinya ke IHSG juga. Oke, aku mau share screen sebentar ya. Oke, kelihatan? Aku mau share ini dari BlackRock punya. BlackRock ini dia... Sorry. BlackRock ini dia fund manager terbesar sedunia. Aku cuma mau share untuk implikasinya ke pasar modal dalam hal ini secara global maupun secara domestik nanti keseluruhannya. Nah, menurut BlackRock ini, karena dia pengolah dana terbesar sedunia, fund manager terbesar sedunia, di sini mereka melihat kalau COVID ini kan merupakan suatu semacam game changer. Jadi, kayak ketika COVID ini terjadi, Maret kemarin itu, market kan emang down banyak, tapi di satu sisi juga pulihnya cepat. Belum sampai setahun, tapi udah pulih. Nah, di sini aku kasih tau ringkas-ringkasnya aja, karena nyangka banyak. Aku ambil yang penting-penting aja. Nah, di sini ya. BlackRock ini melihat emerging market dalam hal ini pasar negara berkembang, termasuk Indonesia dalam hal ini. Indonesia di sini ditandai dengan warna kuning di sini. Sudah mulai hampir positif, currency-nya, PS, US, Dollar. Nah, di sini dikasih tau secara ringkas aja, aku ringkasin. Jadi, untuk negara-negara berkembang ini, stimulus dari bank sentralnya sebenarnya cukup baik dalam hal ini untuk menopang perekonomian. Karena setiap negara pasti membutuhkan pendekatan yang berbeda, tergantung kondisi negaranya. Karena kan tiap negara punya masalah yang beda-beda juga dalam hal ekonominya. Nah, di sini dibilang negara berkembang juga akan diuntungkan dari siklus global. Dalam hal ini, pemerintahan Joe Biden nanti yang akan dilantik 20 Januari, itu pemerintahan presiden baru nanti di bawah Joe Biden itu kemungkinan besar akan menguntungkan emerging market secara keseluruhan dalam hal yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Joe Biden kebijakannya kan memang populis dalam hal ini, menaikkan pajak, menaikkan pajak korporasi, menaikkan pajak perorangan, terus menaikkan pajak untuk capital gain juga. Nah, belum lagi stimulus-stimulus. Kemarin si Trump baru sign untuk stimulus yang 900 miliar US. Itu stimulus kedua. Setelah sebelumnya Maret kemarin sudah cair 2 triliun US lebih. Ini stimulus kedua, berarti total dalam tidak sampai setahun, belum sampai setahun saja US itu sudah keluarin stimulus hampir 3 triliun US. Nah, ini ketika dolar terus dicetak, artinya kan mata uangnya, nilainya, dolar pun melemah gitu kan. Nilai mata uang, nilai dolarnya melemah. Nah, ketika nilainya dolar melemah, itu kan otomatis jadi baik untuk negara-negara lain. Hal ini termasuk Indonesia, negara berkembang. Kenapa? Karena dianggapnya ketika dolarnya makin gak berharga, dan belum lagi bank sentral di US juga menurunkan bunga terus kan. Federal reserve-nya, federal reserve-nya masih stay low di 0,25, 0,5. Itu bagi mereka, mereka harus mencari, mereka ini dalam hal ini fund manager ataupun investment bank, mereka harus mencari alternatif investasi lain yang menarik, yang memberikan yield menarik dalam hal ini lebih dari return di Amerika sendiri. Nah, termasuk dalam hal ini, bagi mereka return yang menarik adalah negara-negara termasuk emerging markets. Dalam hal ini Asia termasuk Indonesia. Nah, di sini dikasih tahu, Oke, jadi di sini intinya itu Asia secara keseluruhan masih baik, karena untuk penanganan COVID-nya juga beberapa negara di Asia sebenarnya cukup baik dalam hal penanganan COVID. Jadi secara keseluruhan, secara regional, itu untuk market Asia masih akan banyak inflow masuk dari luar, karena yang tadi itu, karena US dollarnya melemah, terus kebijakan pemerintah di sana juga populis, jadinya kurang memihak terhadap populasi, jadinya banyak dana-dana asing yang akan lari ke Asia, termasuk Indonesia. Oke, itu yang aku garis bawahin yang penting-penting. Nah, di sini dia bilang, dalam hal ini BlackRock, BlackRock dia ini overweight terhadap equities market, yaitu pasar modal di emerging markets, dan Asia exclude Japan. Di sini dibilang kalau mereka overweight, overweight itu artinya menambah porsi. Dalam hal ini mereka, portofolio saham mereka ditambah, berarti overweight itu istilahnya ditambah, jadi kayak nambah lagi yang sudah ada, atau nambah porsi lagi, ataupun dari sebelum-belum ada, jadi ada, atau dari yang tidak ada ditambah lagi. Itu overweight. Gampangnya. Di sini dibilang mereka overweight, emerging market equity. Mereka melihat, kalau 2021, vaksin itu akan menjadi game changer di Asia. Dan positif lagi, selain vaksin adalah, melemahnya US dollar, dan kebijakan luar negeri US yang lebih stabil, itu berdampak terhadap baik untuk Asia. Karena US dollar yang melemah, berarti mata uang Asia semakin menarik, dan return di Asia juga masih menarik. Rata-rata yieldnya masih bagus, untuk government bondsnya. Dalam hal ini obligasi pemerintah, misalnya kayak China, itu government bondsnya masih 5 persenan, India juga masih 6 persenan, Indonesia juga masih 6 persenan, government bondsnya. Nah di sini, karena Indonesia termasuk bonds yang termasuk investment grade, dalam hal ini BBB minus peringkatnya ya, di sini jadi Indonesia cukup besar potensi, kemungkinan masuk inflow dari asingnya, karena peringkat utangnya itu termasuk yang layak investasi, yaitu investment grade. Jadi di sini Indonesia itu, ada potensi untuk kemasukan dana asing lagi, cuma dana asing itu biasanya masuknya lebih dulu ke bonds market. Jadi ketika bonds market itu obligasi dalam hal ini Indonesia, FR gitu ya, surat utang negara, FR berapa, FR berapa, itu ketika pasarnya itu kita lihat positif, nanti biasanya baru nyusul ke saham, karena biasanya asing itu lebih demen partil duit itu di obligasi negara dulu, karena dianggap lebih resiko, lebih rendah, terus karena mereka kan kebaikan, dana investasinya yang cukup jangka panjang, mereka kebaikan, kayak dana pensiun, asuransi, jadi mereka lebih secure untuk dapet bunga, karena kita kotor obligasi dapet bunga. Kalau saham kan kayak lebih besar, tidak pastinya gitu kan, mereka mungkin lebih demen yang pasti-pasti dulu, ketika obligasi sudah mulai bagus, mereka biasanya baru lari ke saham. Oke, di sini dibilang, untuk Asia exclude Japan, dia juga overweight, dalam hal ini dia naikin porsinya, dia bilang, di sini banyak negara-negara Asia, yang berhasil menangani virusnya, dan ke depannya ekonominya akan mulai restart lagi, di sini juga mereka melihat, untuk teknologi, sektor teknologi di Asia juga mulai baik, cuman di Indonesia memang, IHSG masih kurang ya, saham-saham teknologi, cuman kan tahun depan, katanya, tahun depan atau beberapa tahun lagi, itu mau IP, otokopedia, itu mungkin bisa mendongkrak, untuk sektor-sektor teknologi, yang di Indonesia mungkin, masih kurang ya, karena Indonesia kan memang, indeksnya berarti banking masih. Oke, oke, aku share yang lain lagi, ini menurut JPMorgan, JPMorgan ini merupakan, investment bank terbesar sedunia, kalau tadi, si Blackrock itu kan dia, fund manager, pengelola dana ya, dalam hal ini seperti reksadana, manager investasi yang terbesar sedunia, kalau JPMorgan ini, investment bank, dalam hal ini seperti penasihat investasi, terus dia terima, jasa perbankan juga, tapi dia terbesar sedunia, nah di sini, aku pengen kasih tau view-nya dia, di JPMorgan ini bilang, kalau 2020 ini, sebenarnya kan merupakan, dari crisis to recovery, jadi sebenarnya yang kita lihat, saham-saham yang sudah rally banyak, itu kan sebenarnya kan, bukan growth ya, dalam hal ini kita bilang, misalnya investasi kita growth, itu kan sebenarnya, hanya merupakan recovery, recovery dari, bottom-nya di Maret kemarin, sebenarnya kalau year to date, atau one year return, itu masih cukup banyak yang minus, untuk return-return saham, beberapa saham ya, tapi beberapa saham memang ada yang positif, aku lihat, termasuk big caps, big caps pun masih banyak, blue chip ya, masih banyak yang year to date, atau one year itu, return-nya masih negatif, mungkin terlihat market-nya, bagus kan di HSG, dari 4.000, Maret kemarin di bottom, tiba-tiba bisa ke 6.000 lagi, walaupun kemarin closing, nggak nyampe 6.000, tapi kan itu sebenarnya, hanya recovery aja ya, sebenarnya HSG aja, tahun lalu aja, closing-nya di atas 6.000, sekarang kemarin closing-nya, cuma 5.900an, nah itu berarti kan, sebenarnya secara, secara real pun, di lapangan, kondisinya, emang, belum pulih kan, belum pulih, belum benar-benar pulih, tapi market itu kan, selalu leading indicator, jadi, market itu, pasti mendahului, kondisi real ekonomi, di lapangan, jadi di sini market, ketika, pelaku pasar, itu yakin, kalau ekonomi, akan segera, pulih, itu biasanya market, lebih dulu, untuk, merespon itu, dalam hal ini, karena mereka mungkin, takut ketinggalan, atau mereka nanti, justru nanti, pas udah pulih beneran, bisa aja mereka, takut profit, supaya lebih maksimal, untungnya, nah itu jadi, yang tadi, seperti Ervin bilang, jangan FOMO, itu kan aja, itu penting juga, karena emang, kondisi market ini kan, di lapangan, belum pulih, jadi kalau misalnya, di lapangan, ada sedikit aja, miss, atau sedikit, gak tepat sasaran, misalnya, kayak, prediksi ekonomi, prediksi pertumbuhan ekonomi, gak tepat sasaran dikit, aja itu mungkin bisa, mengaruhnya besar ke market, karena secara keseluruhan, market ini hanya baru, menuju recovery, bukan growth, oke, sini aku bahas yang penting-penting aja, untuk penanganan, COVID dalam hal ini, di negara-negara, Asia, Asia cukup, relatively successful, virus containment, adequate policy response, jadi di sini, Asia dianggap cukup berhasil, dalam menangani COVID, terutama negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, China, dan Korea, itu cukup berhasil, menangani COVID, dan di sini mereka, siap untuk rebound lagi, ekonomi, dan secara normal, walaupun mereka, memang vaksinasi masih sedang berjalan, tapi di sini mereka juga, udah siapin, semacam stimulus, walaupun program-program, kebijakan-kebijakan, keringan-keringan lain, untuk usaha, supaya lebih cepat maju, di sini dikatakan juga, India, Indonesia, dan Filipina, have struggled to balance, virus containment, jadi di sini, negara-negara, memang beberapa negara, yang COVID-19 cukup parat, masuk ke Indonesia, India, Indonesia, dan Filipina, itu mereka masih harus berjuang, untuk menyimbangkan, antara penanganan COVID, sekaligus untuk penanganan ekonomi, jadi ketika, di sini J.P. Morgan bilang, ketika full recovery, this economy ultimately depends on globally available vaccine, jadi ketika, game changer-nya, untuk negara-negara yang COVID-19 masih parah di Asia, itu memang vaksin, jadi ketika vaksinnya efektif, kemungkinan besar juga, ekonominya, jalannya lebih cepat, oke, aku ambil yang penting-penting aja, ini yang tadi dibilang vaksin, nah ini, government and central banks, jadi di sini, beberapa negara itu, kita lihat, tadi aku bilang, yang tadi di platform juga disebut, beberapa negara kan memang, kebijakannya beda-beda ya, untuk bank centralnya, ada yang kuantitatif easing, seperti Federal Reserve Bank Central America, itu kan mereka, stimulus moneter, dalam bentuk, bank centralnya itu, membeli aset di market, membeli obligasi negara di market, membeli obligasi korporasi di market, bahkan ada perluasan, mereka perluas scope, scope, quantitative easing-nya itu, diperluas, menjadi bisa beli ETF juga, seingatku, jadi ETF itu, exchange traded fund, jadi kayak resa dana, yang diperdagangkan di pasar, itu juga, FED jadi bisa beli, jadi secara langsung, FED, Federal Reserve-nya, juga bisa beli saham, melalui ETF itu, nah itu yang bikin, kita lihat, indeks di Amerika itu, naik terus kan, out time hike, bahkan Dow Jones 30 ribu, itu, karena dukungan dari, bank centralnya, itu kuat gitu, mereka melihat, pembelian aset, secara agresif di market, itu masih berlangsung, jadi ketika, ada sedikit aja miss, misalnya ketika, Federal Reserve-nya kan, setiap bulan itu meeting ya, kayak disini RDG, kayak disini rapat, Dewan Gubernur BI, itu kan, setiap bulan sekali meeting, nah ketika, pas meeting itu, ada sedikit aja, misalnya dia bilang, ada tanda-tanda kenaikan, suku bunga, atau ada tanda-tanda, inflasi mulai naik, nah itu, bakal jadi, trigger yang menurutku, lumayan parah untuk market, karena, selama ini kan market, cukup comfortable, dengan kebijakan, si FED ini, si FED ini, karena melihat, bunganya masih rendah, terus mereka masih agresif, melakukan pembelian aset di pasar, sehingga, market saham, maupun obligasi, masih terjaga, likuiditasnya, tapi kalau misalnya mereka, mulai ada tanda-tanda, kenaikan bunga, itu market bisa pesimis banget, nah jadi disini, kita harus, cukup memperhatikan, kebijakan global, dalam hal ini, FED rate, ini aku lihat, karena biasanya, FED rate ini, nular kemana-mana, misalnya kayak, Amerika, Federal Reserve, yang nurunin suku bunga, Indonesia juga pasti, BI-nya ikut turunin suku bunga juga, kenapa? Supaya kan lebih kompetitif, jadi kalau, misalnya suku bunga mereka, memang Indonesia, dan Amerika, suku bunga spreadnya cukup jauh, di Amerika kan 0,25, Indonesia masih, 4 persen, 5 persen, itu bagi orang Amerika, itu Indonesia termasuk return yang tinggi, makanya, menarik untuk, masukkan dana asing, dalam hal ini, Inflasi masih terjaga, menurut FED disini, jadi, kalau misalnya, inflasi mereka, masih stay low, itu masih oke, cuma kalau misalnya, mereka nanti tiba-tiba bilang, inflasi targetnya akan naik, mereka akan merespon, dengan ikut menaikan suku bunga, itu baru mulai, kita harus waspada disitu, nah, ini juga lumayan penting disini, apakah valuasi yang sekarang itu, sustainable, apakah, ini berlangsung, apakah, saham-saham kita lihat, udah mahal, saham-saham kita lihat, udah naik, itu, apakah emang, ada justification, gitu loh, apakah mereka benar-benar layak, dihargai mahal, di market gitu, kita mungkin, udah susah cari barang, yang bergain, di sini dibilang, JP Morgan bilang, you may not be, getting a bergain in stock, but they will likely, upperform fixed income, and cash next year, jadi, JP Morgan ini, mereka masih optimis, kalau tahun depan itu, equity market dalam hal ini, saham itu masih bisa, mengalahkan, obligasi, maupun, cash yang disimpan di bank, seolah deposito, atau apa, nah, jadi, mereka di sini kasih tahu, aku ringkas aja, mereka bilang, untuk valuasi, matrix, seperti, yang konvensional, seperti, PE, price to earning, terus price to cash flow, EV, itu memang melihatkan, kalau, saham-saham di dunia itu, relatif sudah mahal, menurut valuasi, tapi di sini dibilang, beberapa company itu, di sini dibilang, the largest company in the world, have prison balance sheet, and stable growth profile, jadi, di sini, mereka, market itu secara keseluruhan, seperti, memproyeksikan, valuasi forward, jadi, ke depan, jadi, valuasi yang sekarang dilihat, sudah mahal, tapi, karena market itu yakin, growth-nya itu, masih berlanjut, jadi, valuasi yang sekarang, sebenarnya, justified, terlihat murah, karena market, memakai forward valuation, jadi, istilahnya, mereka memproyeksikan, kalau, ketika nanti, labak, perusahaannya masih naik 10%, masih naik 20%, tahun depan, jadikan, valuasi sekarang, misalnya, PIN-nya masih 15%, terlihat mahal, atau 20%, terlihat mahal, cuma, kalau misalnya, tahun depan, labaknya naik 20%, berarti, PIN sekarang, sebenarnya, tidak 20%, jadi, terdispon 20%, misalnya, PIN sekarang, berarti, berapa, 20%, kurangin 4%, berarti, 20%, PIN sekarang, hanya 16%, sebenarnya, dengan forward valuation, jika mereka memproyeksikan, labak naik 20%, tahun depan, misalnya, di sini, mereka melihat, kalau, low interest rate, support equity valuation, jadi, di sini, suku bunga yang rendah, itu juga, sangat membantu, pasar modal secara global, menurut JP Morgan di sini, the rate at which future earnings stream, are discounted is low, jadi, suku bunga yang rendah, otomatis, juga menurutkan beban, perusahaan, dalam hal ini, company, company kan, pasti, semuanya perlu utang, untuk ekspansi, untuk, kepeks, mereka selama setahun, itu kan, pasti, mereka ada tarik pinjaman, entah dari bank, atau terletak, obligasi, di sini, jika suku bunga rendah, mereka bisa mendapatkan, pendanaan yang lebih baik, dengan bunga yang rendah, di sini baik, berarti untuk mendukung, net income-nya, berarti, perusahaan secara keseluruhan, akan naik, jika bunga rendah, karena mereka harus bayar beban bunga, lebih murah, kedua, dibilang, equities look more effective, to investor, related on relative, because, dividend earnings, and cash flow yields, are much higher, jadi, ketika, buku bunga masih rendah, alternatif lainnya, itu kan, saham, misalnya, ketika mereka misalnya, obligasi, buku bunganya rendah, jadi, saham, karena saham, di sini dianggap, yieldnya lebih tinggi, dalam hal ini, dividen, dan cash flow, ketika, walaupun capital gain, di sini, tidak dibilang capital gain, misalnya mereka jual kan, mungkin keuntungannya lebih tinggi, dibanding bunga obligasi, oke, nah, ini, nilai US dollar, yang tadi aku bilang, di sini aku ambil kesimpulan aja, weaker dollar, also leads to easier financial condition, for many emerging markets, as well as company, that earn revenue, in local caras, jadi, dollar yang lemah, secara keseluruhan, itu baik, untuk emerging market, dalam hal ini, negara berkembang, seperti Indonesia, karena dollar yang lemah, berarti, mata uang Asia, jadi lebih kuat, terus, return di Amerika, berarti jadi lebih rendah, karena kan, melimpah dollar, melimpah mata uang, di negara mereka, berarti nilai mata uang mereka turun, berarti secara keseluruhan, apapun aset yang mereka invest, misalnya saham, obligasi, di US, itu kan berarti secara keseluruhan, mengalami penurunan nilai, karena kan nilai mereka dalam US, mata uangnya, kan, di US, nilai mata uangnya turun, berarti, secara tidak langsung pun, investasi mereka, dalam bentuk saham, atau obligasi, sebenarnya, mengalami penurunan nilai, nah, kalau misalnya mereka, rasa, pemerintah di US, terbitin duit terus, untuk stimulus, dan mata uangnya, jadi turun terus, mereka pasti cari alternatif lain, dalam hal ini, ketika kemarin stimulus, di-announce saja, harga gold, langsung naik, gold kan dianggap, emas itu kan dianggap sebagai, aging, atau alternatif investasi, ketika, nilai mata uang, suatu negara itu, melemah, dalam hal ini US, karena US dollar itu, dia jadikan sebagai, reserve currency global, jadi, karena sebagai, cadangan mata uang dunia, itu kan jadinya, pengaruh ya, ketika mata uangnya, sebenarnya melemah, pasti, orang mikir, beli aja, aset lain, atau, yang dianggap, sama aman ya, dalam hal ini emas, karena ketika, setiap ada pengumuman stimulus, dari USA, itu biasanya, harga emas emang naik, diikuti juga, harga saham-saham, yang berhubungan dengan emas, itu kan karena, dianggapnya ketika US itu, cetak duit terus, berarti nanti, ke depannya, dianggap inflasi akan naik, karena ketika inflasi naik, itu biasanya orang lari ke emas, ke emas itu kan sebagai lindung nilai, jadi sebagai, pelindung hedging, untuk, supaya, aset kita itu sebenarnya, supaya terlindung dari inflasi, setelahnya gitu kan, nah, dalam hal ini, ketika suku bunga masih tetap rendah, tapi, mereka masih terbitin, masih keluarin stimulus, berarti kan inflasi, belum naik ya, anggaplah investasi masih belum naik, karena, ekonomi masih lesu, terus suku bunganya masih rendah, itu berarti, pasti mereka akan, mencari, alternatif investasi lain, dalam hal ini ke Asia, masuk Indonesia, emerging markets. Oke, dari ku itu dulu. Oke, terima kasih, Rio. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, bisa langsung dilanjut, kau Alec ya. Ya, halo, oke, kalau dari aku, setelah tadi Rio sudah bahas tentang ekonomi global, aku akan bahas tentang yang domestik. Nah, ntar, ya, saya share dulu. Jadi, mau review lagi ke teman-teman, benar kata Ervin tadi, dalam kondisi sekarang, juga jangan FOMO. Terus, Rio tadi juga sudah bahas tentang ekonomi global, sebenarnya sih, in general, positif. Cuma, kalau kita lihat, kemarin di penutupan IFG, terakhir kan year to date masih minus ya teman-teman, sedangkan kalau di indeks yang di luar Indonesia, itu sudah pada positif ya, benar kata Rio tadi, karena kalau di Indonesia itu, bisa dibilang main drivernya itu sektor finansial. Sedangkan kalau di luar, itu sudah banyak saham-saham teknologi. Nah, itu yang bedain sih. Karena kita banyak sektor finansial, jadi ya, indeks kita kalah dengan yang di luar. Yang di luar sudah sentuh all time high, kita masih minus gitu, year to date-nya. Nah, terus, kemudian, saya akan bahas tentang bagaimana outlook-nya untuk tahun depan. Oke, jadi ini untuk outlook tahun depan, ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan gitu kan, sektor-sektor yang teman-teman bisa perhatikan. Apa sih yang menarik di tahun 2021? Jadi kalau menurut saya sih, 2020 sama 2021, kurang lebih hampir sama ya. Maksudnya ibaratnya, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Karena ya COVID belum selesai, terus kemudian ekonomi juga belum recovery banget. Cuma, seperti kata Rio tadi, bahwa yang namanya stocks market itu adalah leading indicator. jadi kita jangan lihat kayak misalnya, oh kayaknya pasien COVID tambah banyak, terus kayak ekonomi kita juga belum recovery, tapi kalau saham kita udah recovery duluan ya, karena memang seperti itu, kayak gitu jalannya. Cuma kalau misalnya, COVID-nya tambah parah terus, ya bisa jadi akan turun lagi. Nah, cuma ada beberapa hal yang menarik, yang kita bisa perhatikan, yaitu yang pertama, SWF. Nah, SWF ini kan bisa dibilang, satu gebrakan, yang berhubungan dengan undang-undang yang kemarin ya, yang rami itu kemarin. Dan ini sangat pengaruh, dengan yang namanya sektor konstruksi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek, untuk beberapa emiten-emiten saham, di sektor konstruksi, seperti karya-karya itu kan, jadi PT-PP, terus kemudian Waskita, adik karya, wika, nah teman-teman bisa cek di situ, karena mereka akan kebanjiran duit. Nah, terus, kalau kita mau lihat perbandingannya ya, untuk beberapa saham-saham karya itu, saya ada, kasih, jujur saya juga sempat ketinggalan sih, kalau saham-saham yang ini, tahun 2020, saya nggak punya top up di sini. Karena jujur kalau, bisa dibilang, untuk saham-saham sektor konstruksi ini, kelemahannya adalah, mereka itu nggak langsung dapat fresh money, gitu, karena mereka kontraktor kan, sistemnya kayak hutang dulu. Nah, cuma kalau kita lihat kemarin, yang paling under value, bisa dibilang kayak value-nya paling bagus itu, ya adik karya, makanya kemarin naiknya paling kencang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingannya, antara PT-PP, adik karya, wika, dan waskita. Nah, kemarin kalau nggak salah, naik kencang itu PT-PP dan juga adik karya. Memang, karena memang, dua saham ini yang, bisa dibilang secara fundamental itu oke. gitu. Nah, jadi nanti untuk ke depannya, teman-teman bisa, ini menjadi stock peaknya, teman-teman, untuk tahun 2021. Itu karena bisa dibilang, masih ada potensi untuk naik lagi. Nah, di sini, kalau kita lihat secara year to date, performanya, nah, kayak Adi bahkan udah, year to date udah positif ya. Nah, PT-PP juga, gitu. Sedangkan waskita dan juga wika belum. Nah, jadi, ini jadi bisa, bahan teman-teman, untuk tahun 2021. Ini yang pertama, sektor yang pertama. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman, nggak mau ikutan wave-nya, ibaratnya trend wave-nya. Jadi kan, kalau misalnya, di saham itu kan kita bisa, strateginya bisa dua macam. Kita bisa ikutin trend wave-nya, atau kita bisa bermain yang nggak di trend, tapi ini supporting the trend. Nah, konstruksi ini kan, bisa dibilang wave-nya di situ. Kalau teman-teman lihat, kayak semua news, itu pasti konstruksi, 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 konstruksi. Nah, tapi ada beberapa emiten, atau sektor, yang bisa dibilang mendukung konstruksi. Yaitu apa? Yaitu semen. Nah, industri semen, ibaratnya gini, kayak kita bangun gedung, bangun jalan, kan nggak mungkin nggak pakai semen. Nah, semen ini juga jadi menarik, teman-teman. Nah, di situ, teman-teman bisa cek, ada SMGR, ada INTP. Nah, di situ nanti teman-teman cek aja, ada beberapa emiten yang masih menarik, untuk kita investasi. Selanjutnya, hal yang menarik kedua adalah elektrik vehicle. Nah, di sini kebetulan, kalau di Indonesia, itu nggak ada saham elektrik vehicle, seperti Tesla. Nah, teman-teman bisa cek di luar, Tesla itu, ibaratnya, sahamnya udah naiknya berapa ratus persen, gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, kita adanya, berapa ribu bahkan kok. Eh, berapa ribu ya, sorry ya, berapa ribu ya dalam satu tahun ini. Jadi, udah banyak banget gitu kan. Itu banyak orang kaya di situ, dan juga banyak orang miskin, yang short sale di sana. Nah, jadi, ibaratnya, ini, kalau di Indonesia, kita kecipratan apanya? Kita kecipratan sumber dayanya. Jadi, namanya elektrik vehicle ini, kan pasti butuh baterai. Nah, Indonesia ini bisa dibilang, produsen nikel terbesar, di dunia. Dan kemarin ada berita bagus, kita udah kontrak dengan LG ya. Nah, itu akan pengaruh ke beberapa emiten yang ada di Indonesia. Dan pemerintah sendiri juga udah, ibaratnya serius untuk menggarap ini, mentuk holding BUMN baterai. Nah, beberapa saham yang teman-teman bisa cek, itu ini. Nah, teman-teman bisa cek, kayak Antam, Teens, Inco, terus kalau kayak mau yang suka main-main gorengan ya, di KFT ini juga bisa. Gitu. Jadi, ini upsetnya lebih, maksudnya kayak volatilitasnya lebih kencang. Nah, teman-teman bisa lirik yang ini, dan Antam ini udah naik berapa persen ya? Kalau nggak salah, bentar ya. Tuh, udah 130 persen gitu, anteri year to date. Jadi, tahun 2020 ini bisa dibilang, ya banyak juga nih saham-saham yang bagus. Gitu. Meskipun, ISG kita, year to date, masih minus. Dan ini akan terus berlangsung sampai 2021, karena holding BUMN, yang baterai juga belum terlaksana gitu kan, dan itu pasti nanti berita akan keluar terus. Nah, ini teman-teman bisa lirik saham-saham ini. Kembali lagi, ini adalah wave-nya. Nah, tapi kalau teman-teman pingin, nggak ngikutin wave banget, pingin masuk di emiten-emiten yang supporting the wave, ya ibaratnya kalau misalnya nanti electric vehicle itu akan dijual, ya teman-teman bisa tahu gitu, siapa yang jual gitu kan. Ya, itu bisa masuk di Astra, bisa masuk di Imas gitu kan. Dan beberapa emiten, ibaratnya beberapa dealer di Indonesia yang udah mulai jualan electric vehicle, gitu. Nah, itu bisa masuk-masuk di situ. Jadi ini udah dua sektor ya, yang kita bocorin. Nah, yang terakhir, ya udah pasti yang berhubungan dengan kesehatan. Ibaratnya nanti begitu vaksin butuh distribusi. Terus, kalau nggak salah vaksin juga akan diproduksi lokal. Terus vaksin juga, ibaratnya nyuntikin vaksin ya pasti butuh jarum suntik. Nah, emiten-emiten yang mendukung itu, itu udah pasti akan bagus teman-teman ke depannya. Di tahun 2021. Kayak gitu. Dan dana pemerintah pasti banyak ke situ, alokasinya. Nah, jadi ini udah ada tiga sektor yang teman-teman bisa lirik untuk tahun 2021. Nah, tapi kalau misalnya kita mau beberapa strategi ya, strategi khusus, itu saya bisa kasih seperti ini. Jadi ya kembali lagi, kita kan masih di area ibaratnya pandemi ya. Dan bahkan untuk beberapa negara, getting worse, nah Indonesia sendiri, kita nggak tahu nih. Ini abis liburan nih, kayak gimana kita nggak tahu gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau hedging, itu silahkan masuk di saham-saham yang potensial winner. atau beberapa saham yang potensial winner, terus nanti dibanting, itu udah pasti teman-teman top up aja nggak apa-apa gitu. Pasti recovery-nya cepat. Nah, kita bisa lihat kayak healthcare, itu kan bagus-bagus tahun 2020. Terus, yang berhubungan dengan consumer good, itu semuanya bagus. bisa untuk hedging. Hedging itu maksudnya jadi untuk lindung nilainya kita. Yang berhubungan dengan IT, itu juga semua bagus. Ibaratnya nggak ada masalah gitu loh. Kalau kayak dibanting pun, dia sudah realistis lah, ISG. Nah, tapi kalau dibantingnya lebih dalam lagi, nah itu kesempatan buat kita, yang mau invest atau trading singkat, itu juga bisa. gitu. Jadi itu buat momentum buying-nya kita. Gitu sih. Kalau dari aku, singkat itu aja. Nah, selebihnya, kadang aku juga posting-posting di Instagram, teman-teman bisa cek di sini, Instagram pribadiku juga. Nah, berikutnya aku serahkan ke Ervin ya, untuk masalah teknikal. Oke, jadi teman-teman pasti udah lihat, cara global tentunya, secara global dan secara Indonesia terlebih. Nah, di sesi yang saya ini, saya akan lebih bahas secara teknologinya, yang dimana memang, kita harus membuatkan ISG. Oke, teman-teman udah bisa lihat tampilan PPT. Nah, jadi, saya akan langsung aja, yaitu ISG Big Picture. Nah, seperti yang tadi saya sempat katakan di awal, ISG, kita bisa bilang, dua minggu ini ya. Dua minggu, kita potong hanya tiga hari, tiga hari, dan kita bisa lihat, dalam enam hari terakhir, itu masih didominasi, sama yang namanya candle merah, teman-teman. Nah, ISG saat ini pun, kalau saya, kalau dari technical analysis, kita bisa lihat, dia sedang sideways, teman-teman. Karena ikannya pun, bisa dikatakan, sudah cukup terlalu kencang loh, teman-teman. Jadi, posisi saat ini, ISG itu sebenarnya lagi sideways, dengan di area ini, di area kotak ya teman-teman. Di area kotak, tapi, saya ada pakai yang namanya MA, atau Moving Average. Di sana ada Moving Average 20, yang di mana akan menjadi suatu support, untuk ISG. Nah, jadi kita bisa lihat, di hari perdaraan terakhir, nah di sana, kalau untuk klien dari Ruang Sam, kita sudah infoin bahwa, memang, ISG lagi sideways, dan dia memakai testing support. Nah, akhirnya terjadi di sisi 2, memang jatuh terlebih dahulu, tetapi bisa bangkit untuk rebound. Bad news-nya adalah, memang dia tidak bisa mempertahankan, di level 6 ribu. Nah, ini untuk ISG Big Picture. Tapi, untuk kedepannya bagaimana nih? Kalau misalnya ISG, kalau misalnya ISG, memang turun, jika memang terjadi, PSBB ketat kembali, kemudian, pasien COVID makin parah, dan lain-lain, bukan berarti ISG tidak bisa turun, teman-teman. Jadi, kalian harus perhatikan, ISG tetap ada potensi turun, tapi potensi penurunannya, seberapa dalam, kita harus bisa, yang namanya, prediksikan terlebih dahulu. Jika memang parah, dia akan turun sekitar 0,8% dari saat ini. Dan jika memang, ternyata investor menilainya terlalu buruk, maka potensi ISG bisa jatuh hingga 2,1%, itu mungkin saja. Dan teman-teman bisa lihat, dua minggu belakang ini, banyak emiten yang terakhir blue chip sudah pada naik, akhirnya mulai rontok, teman-teman. Nah, bisa jadi, kalau memang ISG turun 2% lagi, ya, emiten-emiten itu bakalan tambah turun. Nah, di sini, saya enggak, bukan yang namanya tebar fear, bukan yang namanya tebar fear, tapi kita harus persiapkan sesuatu yang terburuk terlebih dahulu. Jadi, teman-teman harus sudah siapin yang namanya, resiko terburuknya itu apa. Nah, kalau misalnya, kalau teman-teman klien dari ruang sampah, sudah sering dengar, ya, yang kita bisa handling di market, sebenarnya itu adalah resiko, teman-teman. Kecuali kalian memang big player, yang bisa mempermainkan harga. Tapi kalau teman-teman adalah pemain retail, seperti saya sendiri, nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita memperkecil resiko kita sendiri dong. Nah, good news-nya, jika memang ada technical rebound, maka IISG akan kembali testing last hike-nya. Ya, IISG akan kembali testing last hike, dan setelah itu baru kita akan cek ke arah mana sih IISG itu akan naik. Nah, jadi kita ada punya dua opsi, teman-teman, sekarang kita ada dua opsi. Jika memang IISG itu turun, maka ada penurunan senilai ini, 0,8 atau 2%. Kalau 0,8, emiten-emiten yang bagus biasanya akan bertahan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ketika suatu saham itu turun, kita selalu manfaatkan untuk screening saham, mana sih yang layak dipertahankan, mana sih yang memang udah nggak bagus. Nah, kalau dari tim ruang saham sih, kita selalu maukan hal itu. Nah, tapi kalau memang penurunnya hampir 2%, persiapkan emiten-emiten yang kalian punya floating untuk kalian taking profit terlebih dahulu. Nah, ini untuk worst case ya, teman-teman. Tapi kalau memang IISG cukup kuat, dengan beberapa sentiment positif dari game changer yang tadi Kurio sempat sebutin, seperti vaksin, kemudian obligasi Asia, kemudian pelemahan dari dolar. Nah, dan kita tahu Dow Jones sebagai indeks dari negara yang lebih kuat daripada Indonesia, jika menghijau, kemungkinan besar IISG juga bisa ikut hijau. Nah, maka ada potensi IISG juga akan bisa rebound. Nah, tapi di satu sisi, tim ruang saham beberapa bulan terakhir ini terus memantau para investor yang dimana para investor Indonesia optimis banget dengan yang namanya market IISG tentunya. Siapa sih yang nggak suka kalau memang dikasih profit terus-menerus. Tapi yang harus kalian ingat adalah di pasar saham, saham yang bergerak bagus memang dia akan naik. Tetapi bukan berarti dia nggak akan turun, teman-teman. Semua saham yang naik pasti butuh koreksi normal. Semua saham yang mau turun lebih dalam pasti ada naik sedikit untuk turun lebih dalam. Nah, itu biasa kita bisa sebut sebagai pullback, teman-teman. Jika memang pullback itu terjadi, sebenarnya yang akan lebih bagus lagi untuk emiten tersebut ataupun untuk IISG. Jadi memang kalian jangan sampai berharap untuk suatu saham itu naik terus-menerus, naik terus-menerus. Tapi memang butuh istirahat juga lah IISG. Nah, posisi saat ini bisa dikatakan IISG itu lagi dari fase uptrend, uptrend yang kenceng banget, akhirnya lagi istirahat. Nah, semua investor optimis dengan market, tapi sebenarnya target IISG itu diberapa sih? Teman-teman bisa chat ini di kolom chat, menurut teman-teman di angka berapa sih angka IISG itu di angka berapa sih target dari IISG? teman-teman bisa jawab dulu-dulu di kolom chat ya. Ada yang jawab 6.300, ada yang bilang 6.400. Oke, nah, kalau kita lihat kemarin target closing itu di 5.979 ya. Nah, ini ada yang optimis banget 7.000, 6.500 di kuartal 2, realistis 6.350. Nah, terakhir height dari IISG itu hanya di 6.200 ya. Nah, saat ini di 5.900 teman-teman. Oke, jadi karena udah banyak banget yang jawab, kita lanjut aja. Sebenarnya target IISG itu kalau menuruti ruang saham, dia udah tercapai teman-teman. Target technical dari last bottom-nya itu hanya di area 6.033. Jadi, wajar aja jika IISG memang saat ini melakukan koreksi. Bahkan, kalian udah dikasih bonus sampai 6.200. Nah, target dari IISG jika memang udah tercapai, apa yang terjadi ketika suatu target udah tercapai, dia akan mulai melambat, teman-teman. Nah, target IISG sebenarnya itu udah tercapai. Jika memang market masih memberikan sentimen positif, tim dari ruang saham menargetkan dia akan naik ke 6.324 atau 6.350 lah. Ini adalah area technical rebound jika memang market masih strong bullish. Masih strong bullish. Tapi, overall, IISG sekarang tuh udah good banget. Dia bisa bangkit dari 4.000 sampai ke 6.033. Nah, jadi, jika memang IISG itu saya coba gambar. Jika memang IISG itu akhirnya sideways di area ini, itu udah bagus banget, teman-teman. Jika dia memang bisa sideways di area ini, ini tuh sudah bagus banget. tapi, akan lebih bagus jika memang akhirnya dia bisa tembus ke atas ini. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Karena memang saya melihat banyak banget investor, banyak yang investor pemula yang memang terlalu optimis juga terhadap IISG. Dan ketika IISG memang jatuh, mereka panik. Ketika mereka panik, akhirnya menyalahkan market. Nah, ini yang harus kalian tahu bahwa memang target IISG Big Picture sebenarnya teknikalnya, teknikal rebound, dia udah tercapai. Nah, cuma kalau memang sentimen positif, vaksin, dan game changer tadi lain-lain masuk, bukan berarti dia nggak bisa naik. Dia akan bisa naik ke 6.350 dulu, kalau sideways dulu lebih bagus, baru naik lagi ke 6.600. Ini adalah target dari IISG. Oke, ada yang bilang ada gap 5.400 yang bisa dituju. Di sini ada gap, teman-teman. 5.800 ini ada gap kecil. 5.400 mungkin di area ini ya. Itu juga ada gap kecil. Jadi, di sini ada gap. Di sini juga ada gap. Apakah gap akan selalu ditutup? Saya pernah bahas ini di YouTube Kurang Saham. Gap, menurut data, 9 per 10 gap itu selalu ditutup. ya. Nah, jadi, apakah memang gap itu akan ditutup? Kita cari tahu di next-nya. Nah, kalau kita dari tim Kurang Saham selalu yang namanya mempersiapkan worst case terlebih dahulu. Karena hanya itu yang kita bisa kontrol di market. Worst case-nya, jika memang market tidak, market cenderung buruk, market cenderung buruk, maka bisa saja IISG down lagi sampai di area 5600 yang menjadi area support-nya. Gimana sih ngomong, gimana sih, kok bisa sih ngomong di area 5600? Nah, secara ilmu teknikal kita selalu menganalogikan seperti suatu bola, teman-teman. Ketika teman-teman menemparkan suatu bola ke tanah, yang terjadi adalah bola tersebut akan memantul setengahnya. Begitu bola dengan sebaliknya, teman-teman. Nah, IISG bisa dikatakan sudah naik tinggi banget. Jadi, kita bisa lihat di gambar yang ini. IISG itu sudah naik tinggi banget. Kalau memang dia koreksi normal, setengahnya saja itu sudah bagus banget, teman-teman. Jadi, memang target sudah tercapai, yang terjadi jika memang akan koreksi terlebih dahulu ke sini, baru naik lagi, itu sebenarnya lebih bagus untuk market. Tapi teman-teman harus persiapkan untuk taking profit, pasang stop loss, trailing stop, nah, teman-teman harus persiapkan itu. Karena memang market yang normal, kalau secara teori, pergerakannya kan pasti begini, teman-teman. Nah, saat ini IISG lagi menunggu titik terbawahnya ini. Jika memang market masih belum mendukung, bisa jadi potensi dia naik sedikit, makin turun dalam, baru akan sideways. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. jadi bukan tidak mungkin IISG bisa balik di area 5600, teman-teman, yang secara tidak langsung dia akan menutup gap kecil ini. Secara tidak langsung. Kalau 5400, wah, ini sih sudah kacau, teman-teman. Kalau masih balik ke area yang 5300 ini, otomatis sudah kacau banget untuk marketnya. Jadi, ini adalah worst case untuk dari IISG. kita bisa lihat secara monthly, kita juga bisa lihat IISG itu sudah naik kenceng banget, dan jika memang ada koreksi ke area ini, atau setengah dari total kenaikannya, kita bisa bilang setengah dari total, bukan setengah ya, 3.4 dari total kenaikannya, ini itu sudah good banget untuk area koreksi dari IISG. Nah, jadi teman-teman, jangan terlalu panik ketika memang suatu market itu jatuh, jangan terlalu panik ketika suatu market itu jatuh, memang saham yang pergerakannya bagus, dia akan ada yang namanya pullback. Dia akan pullback dulu ke arah bawah, baru untuk kuat naik lagi. Nah, market seperti inilah yang cenderung menunjukkan bahwa dia adalah strong bullish. Nah, teman-teman harus perhatikan ini secara analisa teknikal. Nah, tadi sempat, kok Alex sempat menyebutkan beberapa emiten yang menarik untuk teman-teman pantau. Dan di sini saya juga sudah siapin beberapa secara analisa teknikalnya. Era PBN 2021 bisa dikatakan ada salah satu anggaran yang cukup besar, yaitu anggaran infrastruktur. Dan teman-teman, kalian bisa lihat di sini, anggaran infrastruktur di tahun 2021 ini melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. total anggaran tahun ini mencapai 414T. Dan tadi Kualek juga sudah singgung beberapa emiten yang memang akan terdongkak karena anggaran infrastruktur ini. beberapa emiten yang akan terdongkak dari anggaran infrastruktur ini tentu kalau kita sudah bilang infrastruktur emiten yang akan terdongkak itu adalah emiten yang akan terdongkak itu adalah jasa marga teman-teman. Nah, jasa marga ini sendiri bisa dikatakan akan terus melakukan pembangunan jalan tol yang dibantu oleh Woiswas Kita, PT PP, dan Adi Karya. Secara teknikal jasa marga sudah good banget juga. Tim Ruang Sam juga sudah ambil posisi beberapa kali dari sini, sudah taking profit, kemudian posisi sekarang kita akan ambil lagi. Dan saat ini ada satu resisten yang akan mengganggu jasa marga, yaitu resisten di garis biru ini. Di webinar kali ini saya tidak akan kasih tahu dari mana saya tarik garis, dari mana saya menganggap itu suatu resisten, semua itu akan saya ajarkan kalau teman-teman ikut di workshop dari ruang saham. Tapi di webinar ini saya akan singkat saja titik-titik mana yang harus kita perhatikan dari emiten-emiten yang berpotensi. Di jasa marga ini kita bisa lihat ada resisten, ini strong resisten banget, karena memang sudah bisa dikatakan dalam setahun ini jasa marga tidak pernah bisa lewati resisten ini. Kalau dia berhasil lewati resisten ini, maka target dari jasa marga ke area 5600-5400 itu sudah pasti banget teman-teman. Tapi jika memang dia tidak bisa yang namanya tembus resisten ini, ya otomatis dia akan kembali sideways saja di area ini. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi teman-teman punya dua opsi, kalian bisa mulai koleksi di area sideways ini, jika memang dia ada penurunan ke area 4500-an, itu sudah good banget untuk teman-teman koleksi. Kalau misalnya teman-teman memang mau nunggu dia bisa lewat dari resisten, itu juga boleh. Itu untuk jasa marga. Nah, kalau tadi kolek sudah bilang konstruksi juga pasti akan yang namanya terdongkrak. Otomatis, yaitu waskita, teman-teman. Waskita saat ini bisa dikatakan kenaikannya sudah tinggi banget dari seperti IISG ya, dia sudah berhasil technical rebound dari last bottom-nya sampai ke area 1400. Bahkan kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ingat di market update December bareng saya juga di YouTube, di saat itu masih di area ini, untuk masih di area ini ya, waskita. Nah, di posisi saat itu saya juga sudah merekomankan kalau kalian boleh yang namanya koleksi waskita karena ada potensi technical rebound dan memang akhirnya beberapa hari kemudian waskita sudah naik ke 1600. Nah, bagaimana untuk target waskita saat ini? Kalau menurut dari tim wang saham, waskita akan jauh lebih baik jika memang dia bisa turun dulu ke area support ini. Karena memang bisa dikatakan dia terlalu kencang naiknya secara technical. Setelah penurunan ke support, barulah dia bisa naik ke area yang baru, yaitu 1800 sampai 2000. Nah, kemudian tadi koalik juga sudah sempat sebutin, yaitu beberapa emiten yang akan mendukung. Beberapa emiten yang akan mendukung, jadi yang pertama jasa marga yang akan kena infrastruktur, yang membangun adalah waskita. Kalau waskita bangun, pasti butuh yang namanya semen, teman-teman. Nah, yang pakai semen itu adalah INTP, teman-teman. Emiten semen itu kalau saya lihat ada empat, ada empat, SMBR, SMCB, SMGR, dan INTP. Masing-masing punya kelebihan, tetapi kalau dari timpuan saham, kita masih pilih dua, yaitu SMGR dan INTP. Nah, INTP sendiri ini bisa dikatakan salah satu yang cukup baik. Melihat Patimban, pembangunan pelabuhan Patimban untuk INTP. Kemudian, karena pembangunan kawasan tersebut membuat akhirnya Indusmen Tunggal Perakasa ini mendapatkan banyak sekali orderan. Nah, secara analisa teknikal, kita bisa lihat INTP saat ini itu lagi di masa sideways, teman-teman. Dia lagi di masa sideways ini dan selama dia berada di area 14, sorry, bukan 14, 13.900, itu sudah good banget. Jadi, kalian bisa manfaatkan posisi dia lagi sideways ini untuk koleksi. Dan di sini juga ada yang namanya dia sempat pullback. Nah, dia sempat pullback dan ini sudah cukup bagus banget dan menunjukkan bahwa investor cukup cenderung optimis dengan INTP. target dari INTP sendiri, kalau dari tim, target terdekatnya saja di Rp17.000. Kalau dia masih kuat naik, paling tidak masih bisa naik ke Rp19.000, teman-teman. Jika memang IISG juga mendukung, dengan catatan itu, IISG juga mendukung. Jadi, kita sudah dapatkan tiga emiten yang berhubungan, yaitu jasa market, kemudian waskita, dan INTP. disclaimer, ini bukan rekomendasi, kalau teman-teman mau analisa ulang, kalian harus analisa ulang dan sesuaikan dengan analisa dari kalian masing-masing. Karena di infrastruktur itu banyak banget, garus JSMR kok. Kalau misalnya kalian mau tower, juga ada TOWR. ini menjadi salah satu contoh, kalau kalian mau emiten pendukung, banyak dawas kita, ada adikahya, wika, jadi teman-teman bisa pilih emiten yang memang kalian cocok. Disclaimer, ini bukan rekomendasi. Kemudian, seperti yang saya katakan, di emiten semen juga ada empat, kalau memang mau yang lebih volatilitasnya tinggi, kalian bisa masuk SMCB. Tapi, kalau mau yang santai-santai aja, itu di SMKR dan INTP. Nah, emiten yang kelima yaitu nickel. Jadi, tahun depan kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya sentimen positif untuk nickel. Untuk INCO sendiri, saat ini dia masih cenderung di bullish trend dan untuk tim uang selam sih masih menargetkan INCO masih bisa kuat naik sampai di area 6 ribuan. Terakhir, sudah sempat pullback, jadi teman-teman bisa lihat, terakhir juga sudah sempat pullback dan berhasil kembali di area support dan ada potensi besar dia akan kembali bisa naik di area ini. Ini untuk saham INCO. Nah, oke, jadi itu beberapa emiten yang memang tim uang selam sudah siapin buat teman-teman dan disclaimer itu bukan rekomendasi tapi teman-teman bisa gunakan itu untuk watch list teman-teman bisa gunakan itu untuk watch list saja. Nah, empat tips buat teman-teman untuk menghadapi market di tahun 2021 yang pertama adalah teman-teman jangan FOMO jangan fear of missing out seperti yang saya katakan di awal tadi ketika market itu buruk tentu kalian akan melihat saham gorengan itu berterbangan dan ketika kalian masuk bisa saja kalian akan menjadi salah satu korbannya jadi teman-teman harus hati-hati karena memang ketika market merah dan tidak banyak bergerak kalian pasti akan merasa membosankan dan saya juga merasakan beberapa minggu ini cukup membosankan untuk melihat market teman-teman tetapi kalau kalian memang mau berisiko spekulasi masuk di saham gorengan ya kalian harus bisa persiapkan kalian berani kalau memang itu loss dan teman-teman juga tahu beberapa minggu ini banyak banget saham-saham gorengan yang lagi kena suspen ya banyak yang kena suspen jadi teman-teman hati-hati jangan terlalu FOMO kemudian yang kedua adalah trading plan teman-teman ketika mau membeli suatu saham kalian sudah harus persiapkan planning kalian jangan kalian asal beli aja tapi kalian harus sudah siapin trading plan mau kalian investor mau kalau trader kalian sudah wajib banget harus bikin trading plan kalau kalian investor bukan berarti kalian tidak butuh yang namanya trading plan monster kelas Warren Buffett Lokeng Hong mereka semua juga pasti sudah siapin planning mereka ketika suatu saham itu jatuhnya di berapa mereka pasti akan ambil ketika suatu saham sudah mencapai titik berapa mereka sudah akan ambil jadi mereka bukan hanya seorang investor yang kerjanya yaudah kita beli lalu tidur enggak teman-teman mereka tetap melakukan analisa saham secara berkala yang ketiga disiplin teman-teman juga harus disiplin dengan trading plan kalian dan yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah money management money management ini menjadi salah satu faktor penting keberhasilan di stock market yang dimana teman-teman tahu market itu bisa cepat naik juga bisa oh sorry market itu bisa naiknya perlahan kalau turun juga bisa cepat kalau money management kurang money management kalian kurang baik bisa aja kalian sudah all in semua saat market di harga atas dan ketika market itu jatuh kalian sudah tidak punya cash untuk serok lagi nah teman-teman harus perhatikan banget money management kalian harus perhatikan kapan harus ambil kapan harus mulai take team profit sedikit untuk siapin cash dan kapan harus lakukan sell nah money management ini juga akan dibantu oleh yang namanya trading plan nah jadi teman-teman harus perhatikan beberapa poin ini nah ada quotes jangan bergantung pada satu sumber penghasilan lakukan investasi untuk memulai sumber kedua menurut Baran Buffet jadi buat teman-teman yang tahun 2020 ini belum eksekusi untuk masuk di pasar saham ini sudah hari terakhir kalau bisa memang kalian cepat-cepat untuk mulai investasi di pasar saham apalagi buat teman-teman pembaca uang saham yang sudah full of uang saham dari lama banget kalau kalian masih belum eksekusi mulailah eksekusi teman-teman nah ini adalah beberapa hasil dari trading result uang saham nah jadi memang trading result ini selalu saya keluarkan saat webinar ini karena memang kita tahu kita bisa memberikan hasil teman-teman jadi kita gak jual ludah doang tapi memang kita akan memberikan hasil seperti pain salah satu sampol tree atau ayam yang memang waktu itu sempat tertinggal di HSG CPI MAIN Javan dan kita melihat ada potensi yang bagus banget disamain dan akhirnya kita buy di M10 ini nah selain itu kita juga punya PNBN nah kita juga ada alasan kenapa kalau kita masuk karena ada momentum trade kemudian buy with high volume dan kalian teman-teman juga bisa lihat kita juga beli jadi meskipun kita memberikan rekomendasi kita juga akan membeli saham tersebut jadi gak cuma kita asal ngomong aja nah kemudian jadi ini beberapa testimoni aja ada WIKA posisi saat ini saya sendiri kita masih floating profit di 45% dan saya juga masih hold di saham WIKA kemudian kemudian ada juga IRA waktu itu bisa gain 51% pegas ini ada pegas dan ERA jadi kita memang bisa tunjukin bahwa kita ada lakukan pembelian saham juga teman-teman analisa ITMG waktu itu sempat kita benar-benar buy-nya di area bawah ya kita bisa buy di area di area sayangnya kita lepas terlalu cepat teman-teman kita lepas di area 10.000 11.000 kita udah lepas nah itu sayang banget sih nah tapi semua itu kita udah pindahin dananya dari ITMG pindah ke PTBA dan ADRO teman-teman dan kemudian ini hasil dari trading plan dari uang saham bulan Oktober kita win rate masih 84% November kita win rate masih 81% dan Desember kita udah rekapan kemarin dan good news kita masih bisa bertahan di win rate 83% teman-teman nah untuk uang saham sendiri kita punya 3 fasilitas yaitu workshop teman-teman yang mau ikutan workshop yang pengen bisa jadi trader mandiri bisa analisa seperti yang tadi saya udah tunjukin di atas kapan harus tarik resisten kapan kita harus bikin kotak sideways nah teman-teman bisa masuk workshop itu di tanggal 16 sampai 17 Januari analisa teknikal via Zoom buat teman-teman yang dari 0 akan kita ajarkan sampai bisa teman-teman tenang aja kemudian untuk workshop teman-teman di tanggal 16 17 buat teman-teman yang tertarik kalian bisa masuk link yang ada di kolom chat disitu ada admin dari ruang saham yang tertarik kalian bisa isikan dan nanti tim kita yang akan yang namanya approach ke kalian kalau bisa memang kalian isikan instagram contact yang jelas karena kita menggunakan instagram untuk nge-DM biasanya kemudian yang kedua ada investing journal nah investing journal ini bisa dikatakan umurnya masih baru kita masih kerjain dua kuartal tetapi hasilnya cukup efektif teman-teman posisi para kalian ada profit di saham yang udah profit ya saya gak boleh buka banyak-banyak yang udah profit itu ada di saham keju dengan target 50% dan udah tercapai kemudian ada RANC juga ya RANC kita juga udah lepas dan beberapa saham lainnya nah jadi di saham investing journal ini teman-teman akan dapatin satu channel channel ini tentang investing yang dimana disana kita akan arahkan kapan harus taking profit biasanya kita akan masukin kapan harus taking profit kemudian kita gak akan kasih saham sampai 20-30 ya tapi kita akan berikan 5-10 saham terbaik aja untuk investing jadi buat teman-teman yang baru terjun pasar saham bingung mau beli saham apa kalian kalau mau investasi kalian bisa masuk di investing journal nah untuk emiten-emiten yang kita kasih tidak selalu yang namanya core stop atau blue chip tapi kita juga kasih emiten yang memang value investing dan growth investing teman-teman nah buat teman-teman yang memang tidak ada waktu tapi ingin investasi saham dengan aman kalian bisa gunakan fasilitas dari ruang saham yaitu investing jadi nanti kalian akan diberikan 5-10 saham terbaik nah di investing journal ini sendiri kita juga punya webinar sendiri teman-teman khusus private untuk klien ya jadi memang di webinar tersebut kita akan bahas banyak mengenai emiten-emiten yang udah kita sarankan untuk beli ya jadi 5-10 saham ini akan kita bahas kondisinya seperti apa jika jelek kita bilang jelek jika bagus kita juga akan katakan next plan-nya itu apa gitu nah jadi memang di investing journal ini memang umurnya masih pendek tetapi kita udah bener-bener bisa hasilin profit teman-teman dan yang ketiga ini adalah produk fasilitas pertama dari ruang saham yaitu priority trading group yang dimana memang saya sendiri juga kelola di dalamnya disini kalian akan mendapatkan stock pick dan rekomendasi saham teman-teman stock pick dan rekomendasi sahamnya seperti apa sih gitu ya nah stock pick dan rekomendasi sahamnya itu ya seperti ini gitu kalian kalau teman-teman akan dapetin trading plan beli saham apa di area bayi berapa targetnya berapa dan resikonya seperti apa nah teman-teman akan dapetin rekomendasi saham dari tim kita kemudian bisa juga kalian konsultasi portfolio banyak banget kok teman-teman yang join di ruang saham dengan portfolio yang memang udah posisinya loss merah dan akhirnya disini kita memberikan konsultasi kita memberikan saran terbaik apa yang harus di hold apa yang masih memang harus di cut loss dan mana yang bisa di taking profit terlebih dahulu gitu jadi banyak banget yang masuk ke ruang saham karena memang secara portfolio lagi posisi merah teman-teman kemudian kita punya real time group discussion jadi kita punya real time group discussion di dalam sana kita juga sering sharing berita kita juga sharing ketika real time teman-teman juga bisa tanyakan sama apa aja yang lagi teman-teman mau lirik gitu nah jadi kita ada tiga tiga fasilitas jadi buat teman-teman yang memang mau jadi trader mandiri kalian bisa ikuti workshop yang mau investing tapi gak punya waktu untuk analisa kalian bisa masuk di investing journal dan memang buat teman-teman yang pengen trading dan pengen dipandu oleh tim dari ruang saham kalian bisa masuk di priority trading group nah buat teman-teman yang tertarik kalian bisa langsung lihat di kolom chat di kolom chat itu ada admin ruang saham nah kalian bisa langsung isikan di form tersebut nah nanti tim ruang saham yang akan kontak kalian kok gitu ya nah jadi ini tiga fasilitas dari ruang saham buat teman-teman yang mau ikut workshop kita jarang banget buka workshop ya jadi setahun itu tahun lalu aja kita cuma buka workshop dua kali dan itu pun seatnya terbatas jadi workshopnya kita di awal tahun kenapa kalau kita buka di awal tahun biasanya sih biasanya kita suka buka di bulan April May tetapi mulai bulan November Desember kemarin banyak banget yang request untuk buka workshop gitu akhirnya kita coba buka workshop di bulan Januari besok kemudian kenapa kalau harus kita sih teman-teman pasti udah tau banget banyak banget sekarang layanan saham nah tapi kenapa sih harus kita kita bisa tunjukin bahwa dalam tiga bulan terakhir win rate percentage kita di atas kurang lebih 83% jadi teman-teman tadi bisa lihat ada yang 85% 81% 83% win rate kita 83% dan itu juga saya sudah sharingkan sering banget di Ruang Saham Academy di Telegram dan Ruang Saham ini juga udah handling lebih dari 2000 klien portfolio jadi teman-teman ini adalah alasan kenapa kalau teman-teman harus pilih Ruang Saham nah alumni dan partner Ruang Saham dan testimoni ya teman-teman disini terakhir kita sempat profit di saham IRA kemudian ada juga ini PT PP honest review dan lain-lain gitu oke thank you buat teman-teman yang udah nontonin hari ini jadi kita akan langsung masuk di sesi tanya-jawab ya jadi teman-teman thank you yang udah nungguin kita akan langsung masuk di sesi tanya-jawab coba saya cari dari paling atas oke jadi yang pertama adalah Kak Rio tadi disinggung jarum suntik berkaitan dengan vaksin bisa disebutkan emiten yang nyediain alat suntik atau perusahaannya belum IPO yang nyediain jarum suntik itu saham IRA teman-teman I-R-R-A IRA dan dia memang udah dapetin juga tender pemerintah untuk nyediain vaksin kalau sorry kalau dari saran saya pribadi saran saya pribadi kalau teman-teman memang mau masuk di saham IRA saham IRA posisinya saat ini bisa dikatakan lebih volatilitasnya kenceng banget jadi bisa kalau saya kategorikan itu udah masuk di high risk oh ini Pak ada hand-trace udah udah menjawab potensi untuk saham konsumer dan konstruksi di 2021 bagaimana untuk konstruksi saya udah jelaskan potensinya cukup bagus banget kalau memang nanti Kak Mahdi Maulana mau nonton youtube buang saham hari ini kita ada uploadin lagi kita pecah lagi beberapa saham yang memang akan terdongkrak dengan adanya agar infrastruktur yang jumbo kalau untuk saham konsumer bagaimana nah saham konsumer ini cukup menarik teman-teman untuk saham konsumer ini saya melihat 2 sampai 3 bulan terakhir pergerakannya cukup lambat yang pegang ICPP INDF Unilever Unilever apalagi pasti kalian udah sabar-sabar banget ya sabar-sabar banget nah jadi memang consumer goods saat ini yang first liner dia memang lagi sideways teman-teman karena banyak yang berpindahkan dananya dari consumer goods ke beberapa emitter yang memang lebih volatility-nya ada misalnya MDKA Antam INCO nah jadi beberapa orang beberapa investor sudah memindahkan dananya jadi consumer goods saat ini lagi cenderung stabil aja nih nah tetapi kalau teman-teman tertarik consumer goods di second liner itu cukup baik yang pertama ada Hoki yang kedua adalah Mayora dan ada juga Cleo tapi dengan saran ini untuk trading teman-teman saya gak bilang 3 yang ini untuk investing kemudian Telkom bagaimana insight-nya Telkom posisi memang saat ini lagi berusaha untuk balik di area 3500 jika memang Telkom bisa balik di area 3500 potensi selanjutnya dia bisa naik ke 3700 selain IRA ada pangga untuk jarum suntik overall masih IRA aja sih market crash digabungkan di salah satu berita oleh apa bisa dibahas gini saat ini kita bisa lihat sentimen media itu cukup kencang teman-teman kalau teman-teman ngikutin yang namanya media terus-menerus pasti gak ada habisnya nah kalau memang market crash akan terjadi ya tadi saya juga udah jelasin ISG itu potensinya bisa turun di dua step yaitu 0,8% atau hingga 2% jika memang 2% ini udah tercapai ya teman-teman kalau masih turun lagi dari 2% kalian juga udah harus persiapan yang profit udah langsung taking profit yang udah stop loss yang kalian juga harus stop loss teman-teman yang investor kalau memang punya dana nanti tunggu share lagi kalau taking profit dulu gak apa-apa kalau memang nanti mau baru serok it's okay juga kok gitu nah jadi kalau memang digaungkan akan adanya market crash sebenarnya selama ISG itu pergerakannya gak terlalu kenceng gak terlalu cepat seperti yang lalu-lalu itu ya overall ISG masih good ya overall tapi kalau dari saran dari timpuan salam sendiri akan lebih bagus jika memang ISG itu turun dulu ya komentar tim rongsam untuk emiten BNGA dan seluruh faktor fundamental dan teknikal oke untuk BNGA saya pernah saranin buy di market update bulan November dan harganya masih di 800an oh sorry harganya masih di 700an dengan target waktu itu di 1400 sempat tersentuh sekarang di 1100 ya jadi memang secara fundamental BNGA salah satu emiten yang cukup baik dan secara teknikal terakhir memang saat volume masuk dia langsung naik kemudian teman-teman mungkin lebih baik nanti saya oke Java dan Pegas gimana bang kira-kira bulan Januari oke kalau untuk Pegas sebenarnya dia memiliki prospek bisnis yang cukup bagus ya tim sebenarnya posisi tim ruang saham sih waktu itu sempat ambil dan udah floating profit 25% sampai 30% tapi akhirnya kita harus taking profit karena memang udah kena thrilling stop kita jadi kita akhirnya sell di area 1750 dengan profit sekitar 20% sampai 25% nah untuk Pegas kalau secara teknikal sorry secara fundamental ya bisnisnya bagus cuma dia lagi ter agak yang namanya karena yang kebijakan penjualan maksimal 6 dollar itu loh teman-teman nah itu yang membuat Pegas susah untuk berkembang nah tapi overall bisnis dari Pegas itu bagus banget itu bagus banget nah kalau untuk secara teknikal kita masih menunggu posisi untuk Pegas bisa turun ya turun ke area 1600an untuk kita bisa koleksi untuk Java masih gak bisa ngomong karena memang poultry sifatnya musiman ya bukan musimannya angin-anginan atau kalau memang lagi volumenya masuk dia langsung naik gitu aja sih kemudian nah Davin ini ada yang dari Kak Davin juga mengatakan market crash di April 2021 yang harus kita persiapkan ya sama kita sebagai investor retail yang harus kita persiapkan yaitu risikonya jika memang ISG patah trend patah trend dari bullish sideways ke downtrend ya kita juga harus siap-siap alasan dibaliknya apa ya itu COVID-19 yang terus naik teman-teman COVID-19 kalau memang terus menaik bukan berarti pemerintah gak bisa tarik rem mendadak lockdown dan lain-lain tapi masih bisa jadi ada kebijakan-kebijakan itu sih kemudian nah jadi tadi memang udah saya jelasin ISG ada gap dia 5.800 jadi kalau memang ada penurunan ke area tersebut akan lebih dari 2% teman-teman mungkin pasal on May-nya ke 5.400 nah posisi saat ini kita masih di musim bullish jadi November sampai nanti bulan April tetapi meskipun di musim yang bullish trend ini teman-teman juga harus perhatikan bukan selalu market itu akan cenderung naik ada bulan-bulan di mana dia akan cenderung turun misalnya melihat historical beberapa tahun sebelumnya Desember Januari dia akan naik kenceng-kencengan tetapi masuk di Februari dia akan mulai koreksi Maret naik lagi April April mau masuk May itu mulai turun teman-teman tapi May pertengahan ke akhir biasanya market mulai rebound nah teman-teman harus perhatikan ada circle itu di pasar saham ya kau mau tanya PTPP INCO dan BRIS oke PTPP salah satu emiten yang pasti terdongkrak juga karena infrastruktur yang cukup jumbo INCO tadi juga saya sempat singgung potensi dari nikel juga kita harus perhatikan terus ya kemudian BRIS kalau untuk BRIS saat ini harga cukup tinggi kalau teman-teman baru mau masuk lot kecil aja karena memang harga cukup tinggi dan terakhir closingnya jebal support jadi teman-teman harus hati-hati pasang stop loss aja gak apa-apa Pegas, INCO wah Pegas dan INCO paling banyak ya paling banyak ditanya nih nah Pegas, INCO tadi sudah dibahas PTPP, INCO nah oke BSPP oke kalau untuk BSPP biasanya mengikutin pergerakan waskita sih teman-teman ya positif terakhir ada gap mungkin akan tutup gap dulu kalau memang waskita bisa naik BSPP biasanya akan ikut naik kemudian kemudian begitu pula dengan beberapa emiten yang anak usaha ya WSPP, WTON, WG kemudian INTP INCO kalau Mas Alvin akan kuat naik apakah akan kuat menaik setelah harus turun seperti waskita penurunan itu seperti yang tadi saya katakan ya sebuah saham yang sehat biasanya dia akan naik kemudian ada yang namanya koreksi normal koreksi itu turun teman-teman koreksi normal jika memang penurunannya itu normal dan terbatas ya otomatis ya otomatis ada potensi dia akan pullback dan naik naik lebih tinggi gitu nah itu yang harus kita cari teman-teman kinerja ruang saham pas 2 minggu terakhir 6 Desember gimana kok kinerja dalam 2 minggu terakhir itu udah masuk di rekap ya teman-teman bisa udah teman-teman bisa lihat lihat di rekap 2 minggu terakhir nah 2 minggu terakhir teman-teman bisa lihat di rekap yang semakin bawah kita memang ada stop loss di WTON SMRK dan TBLA teman-teman kita ada stop loss di 3 emiten ini tidak hanya 3 ini tetapi kita juga akhirnya taking profit di beberapa emiten seperti BDMN kemudian IPCC PEGAS PTBA mana PTBA PTBA juga kita akhirnya taking profit gitu nah jadi kalau misalnya kemarin Desember market gak tiba-tiba down bisa saja win rate percentage kita akan jauh lebih besar dari 83% terus nah kita ada workshop nanti di tanggal 16 sampai 17 Januari kita saya sendiri akan ajarin full dari nol sampai kalian benar-benar bisa untuk analisa mandiri dan memang itu berbayar teman-teman kemudian investing journal target rule jam rata-rata berapa lama kalau ditanya berapa lama itu tergantung karena memang ada beberapa emiten yang capai target profit dalam 2 bulan tapi ada juga yang udah 6 bulan akhirnya belum capai profit tapi kita udah jual profit dulu gitu mengapa kalau kita jual karena memang ada potensi laporan kuartal berikutnya itu buruk gitu nah itu udah kita antisipasi langsung mudah kalau yang udah jualin berapa access investing journal posisi bisa isikan form itu dulu atau langsung kontak kalian teman-teman juga bisa langsung kontak admin kita jadi kita satu telegram satu pintu ya kita satu pintu aja yaitu di Edwinata FPT nah teman-teman bisa tanyakan untuk fasilitas dan pasti tim dari Wangsam akan menjawabnya untuk biaya teman-teman setelah isi form biasanya baru kita akan tunjukkan biayanya ya jadi buat teman-teman yang tertarik kalian bisa isikan form itu dulu atau langsung kontak di Minata FPT bahasa WSBP gimana kira-kira posisi gini WSBP itu terakhir bisa dikatakan ada gap jadi ada potensi dia memang akan turun dulu untuk tutup gap teman-teman kalau overall dari tim Ruang Saham kita memang belum akan masuk di saham WSBP emiten tambang bagaimana emiten tambang atau goal bisa dikatakan coba saya cari saya sudah siapin data sebenarnya sebenarnya kita bisa bilang kalau misalnya goal itu juga ada potensinya di tahun depan beberapa jadi di goal itu ada ADRO PTBA yang memang dari tim Ruang Saham kita lebih prefer dua emiten itu kenapa kalau tidak prefer di DOIT dan INDI dua emiten ini bisa dikatakan cukup kacau dari segi fundamental DoIT beberapa dari dua minggu lalu klien sudah tanyain untuk mau masuk tapi saya dan tim terus menolak karena memang trendnya patah dan alhasil saham DOIT turun terus kalau INDI dia masih ada support tapi melihat dari kerja fundamental itu yang terus-terus kita pertimbangkan nah kalau ADRO kita bisa lihat produksinya sekarang jauh lebih banyak PTBA posisinya sangat efisien dari sisi biaya operasional dan penutupan batubara kalau misal market crash better cut loss atau average down untuk AD kalau kalian memang trader lebih baik stop loss kalau memang itu core stock blue chip itu baru boleh yang namanya kalian average down pendapat tentang saham properti bagaimana saham properti cukup menarik tapi kalian harus perhatikan ada beberapa emiten seperti LPKR ASRI APLN mereka satu grup sorry maksudnya satu grup itu ketika salah satu dari mekanisme naik yang lain ikut naik nah untuk properti saat ini memang lagi belum banyak bergerak masih tunggu dari sentimen kalian bisa gunakan momen ini untuk serok emiten emiten properti yang memang fundamentalnya bagus dan kinerjanya bagus ISAT bagaimana ISAT naik karena memang ada isu merger dengan 3 dan ketika merger dengan 3 bisa dikatakan dia bisa menyalip XCL yang saat ini lagi menjadi provider nomor 2 di Indonesia healthcare apakah rumah sakit bagus seperti Mika Silo Same SRC healthcare kita juga sudah pantau tapi yang lagi tim pantau itu ada di Same karena ada prospek bisnis yang menarik prospek BBCA dan BBRI di 2021 BBRI kita masih belum tertarik kalau BBCA kita ada hold dan posisi memang lagi floating profit sekitar 7% untuk group trading kalau untuk pribadi saya sendiri sudah pegang BBCA lama banget saya gunakan BBCA untuk nabung saham JSKY technical view bagaimana saya belum bisa buka karena memang itu saham gorengan banget jadi teman-teman harus hati-hati GIA bagaimana posisi bisnis penerbangan kurang oke jadi teman-teman harus perhatikan itu GIA ini juga menjadi salah satu yang klien ruang saham kita terus tanyakan dan memang kita reject terus-menerus karena memang posisi saham dan bisnisnya itu kurang oke apalagi di masa pandemi seperti ini dan alhasil GIA drop lagi teman-teman kemudian emiten otomotif bakal terdampak sama baterai listrik koreanya Antaminco sejauh ini yang bulis banget emiten otomotif kalau misalnya otomotif itu ada dua yang bagian penjualan atau yang jasa servis kalau yang bagian penjualan ataupun jasa servis sebenarnya mereka tidak akan terganggu kok karena mereka memegang beberapa brand besar yang digabungkan menjadi satu kalau saham insurance atau pembiayaan konsumen bagaimana contohnya ADMF oke ADMF sebenarnya cukup good dan itu sempat kita masuk waktu di benar-benar market lagi turun dan kita profit lumayan banyak dari sana tapi memang saat ini belum akan masuk lagi di ADMF banyak yang tanya GIA nah GIA waktu itu klien dari ruang saham itu tanyanya di area 460 dan kita rejection terus-menerus hasilnya kemarin dia ARB teman-teman pandangan IPCC terkait pelabuhan Patimban oke pelabuhan Patimban ini bisa dikatakan menjadi swap the next big thing di tahun 2021 jadi teman-teman selain perhatikan infrastruktur kalian juga harus perhatikan Patimban dan itu saya juga sudah bahas nanti teman-teman bisa buka YouTube ruang saham kalian bisa subscribe nanti jam 8 akan ke-upload emiten-emiten apa yang akan terdongkrak dari RAPBN Patimban Efek dan electric vehicle IPCC baru saja kita taking profit kemarin powon kalian sabar-sabar saja keju salamnya sekarang posisinya tidak liquid jadi hati-hati salam wifi bagaimana kan masih baru IPO kalau salam baru IPO kita jarang mau masuk karena memang terlalu gambling teman-teman auto bagaimana kalau Sido posisi dia memang lagi sideways di area 760 sampai 815 jadi dia akan sideways di area tersebut kalau bisa dapat area 760 itu lebih bagus lagi kalau auto kita masih belum akan masuk dulu karena memang trendnya sudah patah teman-teman kalau friend kita juga memang sudah tolak terus-menerus karena memang nah untuk friend bisa dikatakan terlalu gorengan juga jadi teman-teman hati-hati karena banyak isu sentimen positif dan negatif yang bukan sentimen positif ya banyak banget rumor-rumor dan isu-isu yang akhirnya yang akhirnya membuat emiten ini tercoreng gitu retail 2021 RALS LPPF kita masih belum lirik tapi terakhir sempat masuk di Ramayana PSAB PSAB ini ngikutin harga emas seperti MDKA tapi ini versi gorengannya untuk SAME lagi testing support kalau memang bertahan di area 280 290 cukup menarik buat teman-teman koleksi BRI BNI Mandiri kita pernah bahas BRI BNI Mandiri di salah satu webinar bareng Koryo dan Kualek juga kalau memang mau cek kalian bisa cek di cek di Youtube ya cek di Youtube SEM Telco yang selain Telkom seperti XL tahun depan 2021 gimana cukup prospek apalagi Telkom dan EXCL menurut pendapat COVID tentang saham yang dipompom akhir-akhir ini banyak public figure yang saya dilanggar menurut COVID hal tersebut baru selalu tidak lalu dampaknya bagaimana oke sebenarnya dampaknya simple yaitu pom-pom itu sudah menjadi suatu culture di pasar saham jika memang tidak ada pom-pom bisa saja tidak ada bandar tidak ada market maker dan pasar saham jadi sideways-sideway saja yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa jadi investor dan trader yang memang pintar teman-teman kalau memang melihat saham ini mudah digoheng mudah dibanting ya teman-teman lebih baik jangan masuk dan teman-teman harus ikuti juga sesuai dengan analisa teknikal teman-teman kalau teman-teman merasa wah ini tidak sesuai dengan saya lebih baik jangan masuk nah ada 600 emiten lebih di pasar saham kalian ngapain FOMO ikutin saham-saham yang lagi terbang carilah saham-saham yang belum terbang dan itu yang biasanya akan naik nah seperti yang sempat lalu banyak banget yang lagi pom-pom KAEF dan INA tapi tim dari ruang saham kita lebih memilih saham IRA gitu nah dampaknya apa sebenarnya dampaknya yang berbahaya adalah ya retail nyangkut grand dan retail mulai tidak percaya dengan pasar saham itu aja sih yang sebenarnya kita takutkan kalau masalah secara analisa teknikal dan lain-lain overall kita masih bisa menangani dan memang kalau memang kita bisa ikutin yang namanya arus kita secara trading ya ya tim juga akan masuk gitu kok tapi yang satu hal yang teman-teman harus ingat adalah kita as a retail yang bisa kita yang bisa kita yang bisa kita yang bisa kita handle itu hanya risikonya ya oke teman-teman udah 1 jam 40 menit kita ketemu di sini dan ini banyak pertanyaan yang sama mengenai emiten jadi mungkin di next teman-teman mungkin di next saya akan jauh bahas lebih banyak dan teman-teman bisa tanyakan emiten-emiten tersebut semuanya di market update Januari jadi meskipun ada meskipun ada outlook 2021 saya saya tetap akan lakukan market update di besok Januari jadi teman-teman thank you thank you buat kalian yang udah join di market update sorry market outlook 2021 ruang saham bank saya Kualek dan Borio tapi memang pertanyaannya thank you banyak banget nah next time kita akan bahas lebih banyak lagi tapi memang karena keterbatasan waktu saya harus akhirin dulu di sini gitu oke thank you buat teman-teman yang udah join buat teman-teman yang tertarik dengan fasilitas ruang saham kalian bisa langsung isikan form yang memang udah ada di kolom chat ya oke thank you all oke thank you semua thank you thank you thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati